Fitness inspirasinya juga, waduh banyak banget. Salah satunya Arnold Schwarzenegger, Binaraga yang begitu terkenal sampai... Oke, and then, are you ready for the prize-nya? Ready, ready, enggak nih. 4 until 5. Oke, saya adalah personal trainer di Paradigm Fitness dengan pengalaman yang cukup dari fitness-fitnah sebelumnya. Dan saya di sini bakalan membantu untuk kalian semua mendapatkan goal fitness yang kalian inginkan. Oke, jadi itu dulu sebenarnya benar-benar gak demen fitness ya. Demennya demen olahraga tapi gak demen fitness. Jadi kayak futsal, sering ikut, basket juga ala-ala main sama temen, berenang. Sampai suatu saat diajakin temen itu fitness. Dan tetep menolak. Sampai bener-bener diajakin terus dalam waktu kurang lebih 1 tahun kali. Diajakin, menolak. Menolak, tapi karena wah ya udah deh ikut aja daripada diajakin terus. Eh lama-lama ikut dan ketagihan gitu fitness. Dan ya sampai sekarang fitness terus. Itu dimulai dari awal pertengahan kuliah. Kira-kira 2012 yang lalu lah fitnessnya. Lama juga ya. lumayan. Kalau untuk big inspiratornya itu di dunia fitness udah pasti JJ Sweeney. Karena dia yang bener-bener membangin fitness di Indonesia. Kalau dari segi fitness, inspirasinya juga banyak banget. Salah satunya Arnold Schwarzenegger. Binaraga yang begitu terkenal sampai dia main film Hollywood juga ya. Inspiration. Dari segi apa nih? Dari segi wisi pekerjaan dan juga personal. Oke. Kalau dari segi personal sih ya pasti orang tua ya. Karena mereka juga kalau saya lihat gigih banget untuk membesarkan anak-anaknya. Cari duit susah payah. Seperti itu. Dan kalau untuk secara general itu ada Jack Ma juga ya. Salah satunya. Karena emang dia berjuang banget dari nol itu. Wah. Suatu ini banget. Inspirator banget. Biggest achievement saat ini adalah pada saat saya melatih client saya. Tapi rata-rata sih semuanya sama ya. Jadi pada saat saya melatih client saya mendapatkan hasil yang maksimal. Wah itu kayak kepuasan banget gitu. Love life. Maksudnya kayak gimana nih? Segi percintaan gitu. Waduh. Kayaknya gitu-gitu aja kayaknya. Bingung juga mau sharenya apa ya. Lebih ke arah pekerjaan sih. Jadi kalau masalah percintaan itu nggak terlalu dipentingin. Dikit. Oke. Saat ini saya masih berjuang untuk menafkahi anak orang ya nantinya. Tapi ya udah pacaran. Untungnya udah ada. Lagi berjuang untuk komitmennya aja sih. Komitmen. Udah. Goalnya udah pasti pengen lebih aktif lagi ya di fitness. Udah gitu juga dari segi badan sendiri sih kayaknya pengen bikin lebih sehat lagi nih. Karena merasa 2-3 bulan terakhir tuh kayaknya saya merasa kurang sehat gitu. Dari segi pola makannya. Pola latihannya juga udah mulai. Waduh udah mulai kurang passion ya. Jadi kayaknya butuh motivation lagi untuk saat ini. Enggak gitu. Dari segi pola makan sebenernya saya. Bener. Jadi kalau sehat itu banyak orang yang mengartikan salah ya kayak gini. Kayak orang olahraga itu udah pasti sehat. Belum tentu. Tergantung dari merekanya olahraganya itu bener apa enggak. Karena banyak juga kan orang yang olahraga malah terkena serangan jantung. Contohnya yang paling fatal. Nah itu yang contoh olahraga yang salah. Kayak gitu. Nah makanya disini tuh kalian harus coba untuk olahraga yang tepat. Gimana sih caranya. Udah pasti dari segi pola makan itu yang paling utama. Karena apa yang kita masuk ke dalam tubuh kita. Itulah bakalan jadi kita. Jadi kalau yang kita masukin itu buruk. Ya kita udah pasti badannya jadi buruk juga. Seperti itu. Kayaknya masih di enam ya. Enem dari sepuluh. Karena waduh di dunia fitness itu banyak banget. Itu bener-bener kita gak bisa menguasainya secara keseluruhan juga ya. Begitu juga berkembang terus dunia fitness. Bisa jadi yang lima tahun yang lalu dan yang sekarang itu beda banget di dunia fitness. Contohnya kayak mesin-mesin ya. Sekarang apalagi disini udah mulai memproyeksikan mesin itu udah kurang begitu baik untuk badan kita. Nah makanya kita disini paradigm membuat bagaimana badan kita bergerak secara fungsional. Nah makanya disini udah minim banget mesinnya. Satu lagi kayaknya. Waduh gak ada fans nih. Bingung jadi. Cuma kalau untuk pesen untuk seluruh orang ya. Apalagi yang demam fitness. Ya kalau bisa kalian tetap tekunin komitmen. Karena ini berhubungan dengan investasi jangka panjang yang berada di tubuh kalian sendiri. Nah usahain untuk tetap makan sehat juga. Jaga pola tidurnya, pola istirahat dan komitmen latihan. Gak perlu yang spesifik-spesifik banget. Yang penting kalian gerak aja ya. Udah paling cuma itu aja. Asam dari saya.